Sudah berpuluh-puluh tahun masyarakat menderita dan merasakan kesedihan karena pekerjaan dan sungai cemar seperti ini. Tapi tidak ada perubahan sampai sekarang. Hitam sudah lama di sini, sudah berat-at-at bulan. Setiap tahun malah hitam. Sudah demo di sana, tapi ternyata di sana tidak dipedulikan. Tidak bisa, untuk mandi tidak bisa, kan gatel. Untuk nyuci susah, untuk mandi susah. Apalagi untuk mandi, untuk cebak juga gatel di sini. Kalau bisa, mandi di sana atau yang di atas, sudah bau sekarang juga. Setiap tahun pasti hitam di sini. Jadi kita, masyarakat peduli Ciujung dan teman-teman aktivisasi lingkungan akan melakukan kegiatan terus-menerus melakukan advokasi mengenai sungai Ciujung. Pertama kali melakukan pengibaran di tempatan gantung. Dan Alhamdulillah, dari semalam kita berlatih, akhirnya kita bisa memasang bendera dengan cara jumaling dan traveling. Bendera kita 13 meter kali 6. Lokasinya di? Di Jembatan Asak, Wali Kupun. Diikuti sama masyarakat yang tinggal di sekitar Sengecujung dan teman-teman aktivis lingkungan. Halapan kami, pemerintah, segera melakukan tindakan tegas. Kalau misalkan ke depan tidak ada tindakan yang tegas dan seperti ini saja, kita akan berani untuk mengusut kenapa pencemaran bisa terjadi seperti ini. Terima kasih telah menonton!